Saya ingin menunjukkan implementasi penelitian saya, implementasi ICD namanya, bagaimana ini menambah, berubah website di direktur-direktur di kungsidah. Yang pertama, saya tunjukkan perubahan dari website RPPM ke website-nya DRPM. Awalnya ini, website-nya, ini adalah layanan website untuk LPPM seperti ini. Nah ini, kayak begini. Ini kemudian kami ganti. Kenapa kami ganti? Karena pertama, tidak standar seperti hanya di kungsidah. Yang kedua adalah pergantian nama LPPM ke DRPM. Nah, kayak begini. Kemudian kami ganti dengan DRPM seperti ini. Jadi, formatnya seperti format standarnya dari kungsidah. Kungsidah, kemudian disini tampil, ini mbak. Nah, tampil begini. Beberapa sub-sub menu yang menjadi kasih di masing-masing seksi di DRPM seperti ini. Misalnya ada beranda, ada profil, ada dokumen. Yang dokumen nanti ada penelitian juga begini ya ini. Nah, ini, ini adalah tampilan yang di DRPM. Ini yang kami lakukan untuk di DRPM. Misalnya adalah dokumen, maka tampil dokumen seperti ini bisa di-download semuanya. Malah ada kebijakan sampai ke kebijakan baru yang ada di sini. Jadi, ya ini. Nah, kayak gini. Misalnya adalah tentang kebijakan baru, maka sudah di-download begini. Nah, kayak begini. Di-download ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang kami lakukan di DRPM.umsidah.ac.id. Terima kasih. Salam.